Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share Gimana caranya masukin link Atau gimana caranya masukin link bio Di Shopee Ya karena mungkin ada beberapa Temen-temen yang komen juga di youtube aku Kak kok gak bisa gitu Copy paste link bio ke tiktok Apakah ada persyaratannya? Ada pastinya Ya aku bakalan bahas dulu Dan aku bakalan info dulu link bio itu Kayak gimana sih dan aplikasi apa yang harus kalian punya Tunggu dulu kita kecilin volumenya Nah jadi kita akan masuk dulu ke tiktok Ini beberapa info Kalau misalkan sekarang itu Kita tuh gak bisa Copy paste link bio minimal followers Misalnya baru 100 tuh gak bisa Karena minimal followersnya harus 1000 Jadi pengikutnya itu harus udah punya 1000 Baru kalian bisa masukin link disini Jadi kalau yang mau promosi link Shopee affiliate nya pakai link bio di tiktok Itu harus 1000 followers dulu Pengikutnya harus 1000 baru kalian bisa masukin link bio kesini Aku kasih info dulu ya beberapa syarat Aku udah screenshot biar kalian bisa lihat ya Pertama nih kalau misalkan kamu mau gabung di Shopee Tapi lewat tiktok itu pastiin kalau kamu tuh memenuhi syarat Nih ya Disini syaratnya pertama pastinya udah jadi bagian Shopee Udah gabung di Shopee affiliate Terus yang kedua Memiliki followers di media sosial sebesar minimal 1000 Jadi kalau pun di tiktok Kalau mau pakai link bio ya harus 1000 dulu gitu Yang ketiga telah melakukan validasi media sosial di halaman Kalau media sosial sih walaupun kamu Yang dihubungkannya media sosial instagram atau youtube Tetep aja bisa pakai tiktok Tenang aja ya Karena aku pun sama Aku yang dihubungkan ke Shopee nya bukan tiktok Tapi tetep bisa pakai link bio di tiktok Jadi gak mempengaruhi ya Kalau yang dihubungkan media sosial itu boleh share dimanapun Cara share linknya aku udah pernah info ya Tapi kalau di video hari ini aku mau membahas Masukin linknya aja Kita akan hapus linknya terlebih dahulu Jadi linknya itu ditaruhnya di situs web Kita akan hapus dulu aja Jadi biar polosan dulu Biar kalian bisa lebih ngerti Nah jadi awalnya Awalnya itu Gak ada link bio sama sekali Atau gak ada yang namanya HTTP Itu gunanya tuh untuk link bio Karena kita misalnya mau nih masukin link bio disana Apa aplikasi apa yang harus kalian punya Aplikasinya adalah Milshack Kalian bisa download di playstore Ya Aplikasi Milshack itu nih kayak aplikasi bantuan Kalau misalkan kita mau share link Shopee Dan linknya itu dimasukin ke Milshack Linknya itu mau ratusan pun bisa Ya mau 100, 200, 300 terserah Ya dan linknya itu aman banget Kalian taruh di Milshack Karena tuh bakalan tetap tersimpan Contoh ya terakhir aku masukin sitmas bio aqua Ini linknya dari link Shopee semua Ya jadi gak ada link apapun Kecuali info Info kayak gini doang Info Medsos Youtube, Shopee, TikTok dan lain-lain Nah caranya gimana sih Mau masukin link bio Atau misalkan mau masukin link dari Milshack Gampang banget Kalian tinggal share Terus linknya di copy Ya udah di copy Kemudian kamu silahkan masuk ke TikTok Nah kalau udah masuk ke TikTok Tinggal edit profile aja Disini kalau yang followersnya seribu lebih Itu bakalan muncul situs web Tapi kalau followers kalian di seribu ke bawah Itu tidak muncul situs webnya Jadi kayak gak bisa copy paste linknya Tempel Kalau udah ditempel silahkan klik simpan Nah disini udah ada HTTPnya Berarti link bio kalian udah bisa dipake Setelah ditempel kayak gini Tinggal back aja Nah itu udah langsung muncul otomatis Link kayak gini HTTP MSHA Contohnya kayak gimana sih Kalau mau share link Shopee affiliate Tapi lewat TikTok Contohnya seperti ini Kemarin anget banget Aku baru share nih ya Link bio nomor 114 Ini Pakainya Shopee Nah customer tuh bakalan masuk ke link bio ini Nanti mereka bakalan klik link bio nya Terus mereka akan klik link 114 Diklik aja Otomatis ini bakalan langsung menuju ke Shopee Karena link yang kita ambil juga linknya dari Shopee Ini udah secara otomatis Jadi gak bakalan salah sasaran Gak bakalan salah link Karena udah link yang disalin tautan dari Shopee Ini munculnya kayak gini Nanti orang tinggal CO Tinggal beli Ya jadi seperti itu Kalau ada yang nanya lagi Kenapa gak bisa Taruh link di TikTok Pastiin followersnya Dilihat dulu Kalau seribu ke bawah Itu belum bisa Kalian harus ngumpulin followers terlebih dahulu Ya Jadi walaupun TikTok udah ditutup Sebelum Ada TikTok update-an terbaru Kita gak salah juga Tetap Usaha gitu ya Biar tetap dapet komisi Biar tetap dapet sampingan penghasilan Kita alihin dulu ke Shopee Sementara ya Kalau misalkan Aku gak cocok nih di Shopee Misalkan Komisinya susah banget Pecah telur Karena banyak yang komen kayak gitu Komisinya susah banget Terus Tips pecah telurnya juga Susah banget Kalau di Shopee Gak masalah Yang namanya juga usaha ya kan Sebelum Ada update-an TikTok terbaru Kita nungguin aja dulu Jadi kita masih Tetap bisa dapet Shopee affiliate Atau dapet komisi dari Si Shopee affiliate Ya Seperti itu guys Jadi pastiin followersnya dulu Ya Untuk masalah komisi Itu bakalan otomatis Nanti masuk ke Shopee Kalau misalkan ya udah terdaftar Otomatis akan ada Apa namanya Kayak notif pembayaran sama Sama seperti TikTok Kita lihat Misal Tunggu ini salah masuk Nih Masuk ke sini Shopee affiliate program Kemudian Kalian masuk ke performa Nah di performa itu Sama guys Kayak Shopee Eh sorry Kayak TikTok TikTok juga kan ada ya Yang udah diproses Yang udah selesai Misalnya yang belum dibayar Atau misalkan yang diproses Yang udah selesai Yang tidak valid Itu ada semua Jadi kan gak usah khawatir Misalnya aduh Ada orang CO ini Kok gak masuk sih gitu Komisinya Lihat aja disini Ya apakah Kalau gak masuk Berarti komisinya mungkin nol Atau misalkan Komisinya mungkin Dia membatalkan Jadi pesanannya tidak sah Ini udah Ada disini semua Cuman bedanya mungkin ya Kalau misalkan di TikTok itu Kalau misalkan kamu mempromosikan Produk A Jadi kan komisinya jelas ya Misalnya 10% Misalnya Rp3.000-Rp3.000 Semua Tapi kalau di Shopee itu Kayak random gitu loh Kadang misalnya Ada yang Rp6.000 Ada yang Rp400 Ada yang Rp0 Ada yang Rp120 Nih kalian bisa lihat ya Gak selamanya ribuan Ada yang Rp900 Rp3.000 Rp1.000 Rp700 Rp150 Tuh Rp14.000 Juga ada Bener-bener random Karena kenapa? Karena kadang Misalnya nih orang klik link kita Tapi dia CO-nya bukan produk Dari yang link yang kita share Itu kita tetap Dapet komisi Ya walaupun misalnya Gak banyak Misalnya cuma 100 perak 200 perak Karena kadang Kalau komisi Shopee Memang kayak 1-2% Gitu ya kan Kecuali komisi ekstra Nah Kalau ada yang nanya Lagi apa tuh komisi ekstra Aku udah pernah jelasin di video Sebelumnya Ya Seperti itu Tenang aja Kalau masalah Komisi itu tetap ada rinciannya Jadi buat kalian nih Yang lagi berusaha Ngalihin Apa namanya Atau Memanfaatkan platform TikTok Karena misalkan followersnya udah banyak Terus kamu pengen tetap share link Ya itulah caranya Pakai link bio Ya Oke guys Itu dia video dari aku hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku ya Dan see you on my next video Bye 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 bye